Hai nah hasil akhirnya seperti ini ini tetap halus Hai meski tanpa meja putar tanpa spatula kita Assalamualaikum teman-teman kali ini saya akan membuat Hai spiderman tapi ini kok kayak nggak sama ya tinggi rendahnya yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu ya dan Nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Dapur Yece Oh ya saya udah lama enggak terima orderan buttercream transfer ini karena saya lagi kurang sehat jadi tangannya itu tremor nah ini agak gemetar saya tuh punya sakit asam lambung sudah lumayan parah ya untuk teman-teman kita saling mendoakan semoga kita semua selalu sehat dan kalian yang sibuk jangan lupa makan dan istirahat karena saya pribadi kalau lagi sibuk itu lupa makan lupa tidur tau-tau sudah tengah malam nah ini tangan saya tuh agak gemetar maaf ya kalau kebelepotan terutama saya akan minta maaf sama yang order dan ini untuk gambar ini bisa kita gambar sendiri atau jiplak bisa diprint kemudian di jiplak kemarin kemarin saya cuma terima yang pakai mainan aja karena lebih aman atau coklat-coklat yang transfer seperti ini saya stok dulu ini saya coba ternyata tangan saya masih gemetar untuk teman-teman dengan sesama bakulan sama tukang kue ya sehari itu kalian bisa ngedekor berapa kue komen di sini ya kita sharing kalau saya sehari itu model simple bisa 10-15 kek satu hari tapi kalau model-model kue seperti pondan itu saya bukan ahlinya jadi agak lama kalau model pondan 1-2 kue aja saya bisa seharian untuk kewarna merah ini ini saya steam dulu biar lebih menyatu dia ya untuk steam itu bisa plastik dimasukkan ke dalam plastik segitiga krim dimasukkan ke dalam plastik segitiga kemudian kita bisa panaskan dicelup ke dalam air panas atau bisa dimasukkan ke dalam magic home atau bisa di steam langsung dimangkok terus masukkan ke plastik itu lebih ribet ya kalau punya pemanas bisa pakai pemanas untuk penghangat makanan untuk warna putih ini kan dikit banget ya jadi nanggung kalau di steam ini jadi di cream secocok-cocok aja sampai dia tuh lembut banget tidak berongga lembut banget tidak berongga kocok seperti ini kalau sedikit gini gak usah di steam gak apa-apa ya tapi kalau permukaannya lebar itu lebih bagus di steam karena dia nanti lebih rongganya itu hilang ini ini diratakan boleh tidak juga gak apa-apa setelah seperti ini ini dimasukkan ke dalam freezer kurang lebih 5 sampai 10 menit tergantung freezer masing-masing ya pokoknya dia terlihat beku sudah kita keluarkan untuk yang mau mendekor tapi terhalang dengan keterbatasan alat disini saya akan mencontohkan cara mendekor cake tanpa alat tanpa meja putar tanpa spatula tanpa stripper cuma modal plastik segitiga aja dan kartu bekas ini kartu bekas yang sudah tidak terpakai ya disini saya menggunakan mangkok bisa pakai apa aja kalau tidak ada mangkok seperti ini bisa pakai loyang yang dibalik ada yang mau bikin kue tapi ah saya tidak punya alatnya itu tidak menjadi halangan ya sebetulnya kalau ada selagi ada niat kita pasti bisa kok saya pakai yang masih bagus ratakan perlahan aja nggak usah buru buru ini saya pelan-pelan ya agar lebih jelas terima pesanan kue ulang tahun itu saya itu tahun 2013 itu dengan alat ala kadarnya kayak gini dengan mangkok terus sepatulanya saya pakai pisau pisaunya pun pinjam sama tetangga untuk menjadi kue yang bagus itu tidak harus dengan alat yang mahal dan alat yang canggih kalau ada kemauan itu pasti bisa kok kita bikin kue dengan alat yang terbatas ini sudah rapi cuma pakai mangkok sekarang kita lanjut ya jika sudah halus seperti ini kalau mau kita beri motif dengan garpu juga bisa ya tinggal kita garis gini aja saya sudah pernah bikin tutorial sebelumnya adanya dengan menggunakan garpu tapi kali ini saya akan membuat rata aja seperti ini di sini saya akan membuat jaring laba-laba kalau takut miring ini kita bisa kasih garis satu aja ya ini tangan saya masih teremor nih kan gemeter ini gemeter bukan grogi ya teman-teman tapi ini emang gemeter karena asam lambungnya belum normal ini betul-betul tanpa meja putar tanpa spatula ya usahakan garisnya itu tidak putus kalau ada yang putus juga nggak apa-apa bisa disambung ini sudah beku seperti ini hasilnya cara memasangnya ini nggak usah dilepas dari nggak usah kita lepas di tangan jadi langsung kita aplikasi aja seperti ini sambil ditekan gini ya kiri kanan agak diangkat nah bisa kita tekan bisa kita tekan selesai tinggal diberi motif bagian samping kalau mau diberi gedung-gedung juga bisa bisa banget ya untuk sampingnya yang berantakan ini kita bersihkan dahulu kalau kalau ingin lebih bersih lagi ini bisa kita kartunya atau scraper ini bisa bersih 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 sampai ke dekat keknya ya nah ini sudah selesai disini saya akan memberi motif gedung ini untuk pemula ya untuk sisi sampingnya saya cuma pakai ini selesai ini tinggal kasih nama aja ini biarpun tidak pakai meja putar tapi ini lumayan muternya ya karena mangkoknya ini bawahnya ini saya pakai mangkok melamin kita tinggal kasih nama dan hasil akhirnya seperti ini ini meski tanpa sepatula tanpa meja putar tanpa skriper cuma modal plastik segitiga sama modal keinginan ya keinginan yang kuat untuk membuat kuetar untuk anak-anak kita hasilnya bisa seperti ini terima kasih terima kasih sudah mengikuti videonya sampai selesai semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati